Cuma modal galpu dan tanpa mixer, bisa bikin roti gandum lho Hasilnya selembut ini Aku tambahin juga biji dan kacang-kacangan, jadi makin kaya nutrisi Nggak usah ribet, beli satu-satu Aku pakai high mixed roasted nuts and seeds Isinya kacang almond, cashew, pumpkin, dan sunflower seeds Blend sebentar, spesifik hancur Siapkan susu hangat, tambahkan olive oil, madu, ragi, aduk rata Di mangkok besar, masukkan tepung gandum, rigu poten tinggi, garam, kacang dan biji Aduk rata dan tambahkan larutan susu Aduk dengan galpu hingga semua tercampur Tidak perlu diulenin, cukup padatkan Tutup dengan plastik web dan diamkan 30 menit Tarik adonan, larut tekan ke tengah, lakukan ke semua sisi Dan bulatkan bawahnya, web lagi dan diamkan 30 menit Ulangin seperti ini setiap 30 menit Setelah 2 jam, oles dengan olive oil dan diamkan 1 jam Giling hingga rata dan gulung Masukkan ke dalam loyang yang sudah dioles margarin Berikan topping sedikit high nuts and seeds Dan diamkan lagi 1 jam hingga mengembang Panggang di suhu 182 sisi selama 30 menit Jadi deh, bagus kan hasilnya Semoga kamu suka ya